assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini admin kembali update ke teman-teman semua kita sama-sama melihat hasil aplikasi fungisida kabel tembaga pada tanaman tomat yang sudah kita spray tiga hari lalu teman-teman untuk hasilnya sepertinya sudah mulai terlihat teman-teman ya ada perkembangan bertambah korbannya teman-teman ini kita lakukan penyeprayan dengan fungisida tembaga waktu hari Selasa teman-teman ya Nah seperti ini hasilnya Hai untuk pengaplikasian kabel tembaga teman-teman ini perlu kita update kenapa karena tutorial kita harus nyata teman-teman ya Nah kita akan saksikan kesebelah sana juga teman-teman untuk hasilnya Hai kalau untuk yang disini Alhamdulillah tidak ada korban baru teman-teman ya Alhamdulillah banyak yang selamat Hai walaupun beberapa hari ini hujan turun terus teman-teman tadi pagi juga hujan di daerah desa harapan jaya kecamatan wairatai kabupaten pesawaran provinsi Lampung teman-teman untuk daerahnya disini sinar puncak untuk kampungnya atau bukit cendana teman-teman nah ini perkembangan untuk tanaman tomat yang kita spray menggunakan kabel tembaga waktu hari Selasa itu dan sekarang ini hari di Jumat sore teman-teman ya kita lihat ke sebelah sini teman-teman nah seperti ini untuk perkembangan terbarunya teman-teman untuk tomatnya ini tomat timoti dari panah merah teman-teman nah seperti ini perkembangannya untuk saat ini untuk buahnya lumayan sudah agak besar teman-teman ya Nah teman-teman seperti ini sudah mulai kelihatan mantap teman-teman bunganya sudah mulai bertambah ya kita keliling-keliling dulu teman-teman kita jalan-jalan sore sambil ngecek tanaman kita ini kemarin sore katanya dispray menggunakan fungisida Amistartop teman-teman untuk rollingan dari fungisida tembaga teman-teman ya Nah Alhamdulillah banyak yang selamat teman-teman ini hampir 100% untuk yang di sebelah sini selamat teman-teman ya bisa teman-teman saksikan ini tanaman tomat timoti dari panah merah Alhamdulillah selamat walaupun digempur hujan untuk yang di sebelah sini teman-teman ya banyak yang selamat cuma untuk yang di sebelah sini karena ada selisih enam hari jadi untuk buahnya yang ini belum banyak yang besar teman-teman baru ada sebagian saja Nah itu itu sudah ada juga yang agak besar teman-teman ya Nah ini untuk yang sebelah sini yang sudah kita bersihkan remputnya sudah diurup juga teman-teman Alhamdulillah mantap juga ini kalau sudah diurup seperti ini tuh akarnya mantap teman-teman ya teman-teman seperti ini pemandangan di bukit cendana teman-teman ya kita sambil bertamasi aja ini ke bukit cendana nah bukit cendana di sebelah sana teman-teman pemukimannya tempat bumi perkemahan bukit cendana teman-teman kalau ini kebun tomat Bapak Oman kita jalan-jalan sore teman-teman teman-teman enggak usah kesini tinggal menyaksikan saja di Maman ada channel teman-teman bisa teman-teman untuk keindahannya disini teman-teman kita lihat kesana nah disana ada sawah ada gunung teman-teman ya teman-teman seperti ini perkembangan terbarunya baru selisih tiga hari sudah pangling teman-teman ya sudah tinggi-tinggi tanamannya nah ini teman-teman untuk bunga tomati moti seperti ini ada juga yang sudah jadi buah seperti ini nah seperti ini teman-teman nah ini sudah ada yang seperti ini teman-teman perkembangan tomati moti teman-teman nah seperti ini teman-teman untuk perkembangan terkininya teman-teman ya ini kalau bunganya seperti ini semua mantap teman-teman ada juga yang seperti ini teman-teman ya bunganya ganda ya ininya untuk tantangannya luar biasa disini ya banyak angin juga karena ini dataran tinggi mudah-mudahan sih tidak rontok teman-teman ya karena sayang sekali ini bunganya lebat teman-teman ya nah seperti ini untuk bunganya teman-teman udah mulai rame bunganya teman-teman ya mantap tomati moti dari panah merah nah seperti ini teman-teman perkembangan terbaru tomati moti usia 33 HST teman-teman ini yang sudah kita bersihkan rumputnya karena ini enggak pasang mulsa teman-teman tanaman tomat tanpa mulsa biasanya pakai mulsa teman-teman tapi kata bapak oman kalau habis kemarau lebih baik enggak pakai mulsa teman-teman ya seperti ini untuk perkembangan terbarunya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa saksikan terus perkembangannya untuk perkembangan terbarunya nanti Insya Allah kami ataupun Maman RJ channel akan terus update tanaman ini sampai benar-benar bisa tahu buahnya seperti apa nanti setelah tomat ini berbuah dan buahnya benar-benar matang teman-teman Insya Allah akan kita update terus terima kasih Erwin Akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati